Untuk memenuhi target vaksinasi 100 persen di Kabupaten Jemberana, percepatan sasaran vaksinasi pun dilakukan dengan cara jemput bola bagi warga yang jauh dari lokasi vaksin. Satgas COVID-19 Kabupaten Jemberana terus menggenjot upaya vaksinasi kepada warga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 Sabtu kemarin. Petugas sebaik dari Polsek Negara, Babinsa, dan petugas medis dari Puskesmas tempat harus mendatangi satu persatu rumah warga untuk memastikan apakah mereka sudah tervaksin. Perbekal Desa Kaliakah Made Bagi Arte mengatakan, hingga hari ini data warga yang sudah tervaksin sudah mencapai 84,55 persen. Untuk itu pihaknya berupaya melaksanakan vaksinasi jemput bola ke rumah-rumah yang belum tervaksin. Untuk warga Desa Kaliakah sampai hari ini berdasarkan data yang juga kami peroleh dari Puskesmas, jadi untuk Desa Kaliakah sudah mencapai 84,55 persen. Jadi walaupun masih ada di Desa Kaliakah ini yang belum dipaksin, jadi di atas kerjasama kami dengan Bimas, Babinsa, TNI, Polri juga, jadi masih diupayakan untuk warga yang belum dipaksin kita jemput bola. Jadi kami minta jadwal-jadwal khusus di Puskesmas untuk warga kami yang belum dipaksin, dan juga nanti ada upaya penjemputan ke rumah-rumah terhadap warga yang didata yang memang belum tervaksin, baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Hingga saat ini target vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 96,55 persen. Diharapkan masyarakat lebih aktif untuk mendapatkan vaksin agar terhindar dari resiko dampak terpapar COVID-19. Ketut Cimi Mulyadi melaporkan.